Dan menurut saya untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Dewi Murti Ningrum di Madinah Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat GB dan Arlista, selamat pagi. Iya, bagaimana sejauh ini kondisi calon jamaah haji yang mungkin ada beberapa ini yang masih menunggu di sana dalam proses kembali ke tanah air? Oke, baik Gede dan Arlista, lebih dari jamaah haji Indonesia gelombang kedua yang terdiri lebih dari 110 ribu jamaah haji Indonesia yang tergabung dalam 295 kloter jamaah haji yang berada di kota Mekah mulai bersiap-siap untuk bergeser ke kota Madinah untuk melakukan rangkaian ibadah sunah lanjutan. Mulai hari ini, di hari Senin ini, 20 kloter jamaah haji akan start diberangkatkan pada pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Transportasi bus telah disiapkan dari 11 perusahaan bus yang juga bus-bus tersebut terdiri dari 200 bus akan siap memberangkatkan 295 kloter jamaah haji tersebut. Dalam bus tersebut juga telah disiapkan tracking keberadaan bus dengan menggunakan GPS dan user ID. Selanjutnya, untuk konsumsi lebih dari 3 juta box makanan yang telah disiapkan oleh 21 catering akan disiapkan untuk para jamaah haji gelombang kedua selama 24 hari berturut-turut dan akan diberikan dalam 1 hari untuk 3 kali makan. Persiapan untuk ibadah haji juga telah disiapkan oleh tim PP IHA bahwa disiapkan untuk wisata religi yang kubah kiblatain dan juga tempat-tempat ibadah ziarah lainnya. Selanjutnya juga jamaah haji gelombang kedua bisa melaksanakan ibadah arbain 40 waktu secara berturut-turut untuk melakukan ibadah sunah lanjutannya. Menurut data dashboard, data siskuahat Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, mulai di pagi hari ini sekitar lebih dari 530 jamaah haji telah meninggal dunia dan 413 jamaah haji dirawat dalam 46 hari misil haji tahun ini. Grafik angka kematian tertinggi naik tajam setelah periode armusnah di wukuf di Arofa pada tanggal 26 Juni lalu hingga periode Masyair hingga 14 Zulhiza lalu. Ada kenaikan hingga 200 jamaah haji meninggal dunia. Begitu Arlista dan Gede. Dewi terima kasih banyak atas laporannya langsung dari Madinah Arab Saudi dan jaga kesehatan Dewi.